Aku BKT daftar calon tetap, banyak menitapanku dari 16 partai politik. 16 partai politik, calonnya ada 304.000 perusahaan. Dan ini yang kita pilih sesuai datunya masing-masing. Dan ini sudah ditetapkan. Dan yang sedang berlangsung adalah armari pemilu. Dari KPU, dia menyelenggarakan dan memfasilitasi kampanye. Yang sudah dilaksanakan, contohnya mungkin Bapak ini pernah lihat atau tadi melihat juga di depan duduk atau bupati. Bergerak dengan bersekala politik. Itu alat perangkat masyarakat yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karol. Ini tetap berkoordinasi dengan pendak setempat. Dengan bawah suhu. Karena memang harus berkoordinasi supaya berjalan dengan baik. Jadi tidak bisa sesuatu yang kita mati KPU di tempatkan di sini. Tidak harus kita berkoordinasi dengan kompetensi lembar. Jadi bisa kami katakan, untuk membedakan alat peragak kampanye yang difasilitasi atau yang sudah disuatkan KPU dengan yang legal, Gampang saja. Lihat dia ada logo KPU. Kalau sudah ada logo KPU, berarti bis lainnya ini memang sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi kalau ada sepanggung-sepanggung yang beredar, tidak ada logo KPU-nya. Ini yang ilegal. Atau di media sosial kita lihat, dia promosi di Facebook. Itu sebenarnya ilegal. Kenapa? Karena KPU hanya untuk fasilitasi 10 akun Facebook. Tetapi, tanda putih, hanya untuk partai politik. Caranya tadi kan 341 nih. Jadi 10 akun cuma untuk partai politik. Berarti paling banyak 160 kalau jumlah partai politiknya 16. Jadi kalau yang beredar di Facebook itu, itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang ada di KPU. Pertanyaannya, bagaimana solusinya kalau seperti itu? Siapa yang berkewenangan? Yang berkewenangan adalah Bawas Luluh. Bawas Luluh yang berkewenangan. Karena dia yang mengawasi. Jadi kalau mau membedakan itu, lihat dari logo KPU-nya saja. Jadi sebenarnya alat peraga kampanye itu banyak tulisnya. Nanti saya akan berangkat juga alat saja. Masa tenang. Masa tenang ini nanti, 3 hari sebelum pemungutan suara. Kalau itu kelaksananya tahun 17 nih. Tahun 17 April. Berarti 3 hari sebelum kita harus sudah masa tenang. Alat perang kampanye harus sudah dibersihkan. Berarti begitu sama dengan Bawas Luluh. Berkentang segi keempat. Sudah bersih semua alat perang kampanye. Kemudian ada kumpul dan hitung. Kumpul dan hitung ini di hari K. Berarti tanggal 17 April. Dan pengetahuan hasil polio ini akan dikumpulkan dari rekamifikasi bitik yang kecamatan.